Halo, ini dengan Guce. Saya bersama Pak Robert Manag. Selamat malam. Selamat malam, Pak Robert. Pak Robert, tinggalnya di mana, Pak Robert? Saya tinggal di Bel Repeat. Bersama Jakarta dan jika sudah berada di sini. Jadi Jakarta, Atlanta, dan Sydney. Terus, apa? Bagaimana dengan... Saya dengar Pak Robert juga adalah bisnismen, ya? Jadi, keluarganya memang bisnis apa sebenarnya? Main bisnisnya adalah pemerintah, 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 orientasi ekspor. Di atas 20%, kita itu di ekspor ke 52. Di ekspor ke 52, ya. Dan itu, perusahaan ini sudah 50 tahun. Jadi, saya generasi yang dibuat dari perusahaan, tapi generasi ketiga dari pembangunan Indonesia. Nah, semua banyak pengusaha banyak, tapi banyak perusahaan juga yang punya yayasan. Apalagi swasta, ya. Dan yayasan ini banyak, saya dengar mendukung kebudayaan Indonesia gitu ya. Kebetulan kita di diaspora nih. Diaspora Indonesia. Bisa Pak Robert cerita sedikit, kenapa kok bisa jadi yayasan? Kayaknya, very kebangsaan sekali tuh. Kenapa bisa? Itu dimulai dari keluarga-keluarga kami itu sangat diverse. Dari sisi agama khususnya. Jadi, kami ini agama katolik. Tapi dari keluarga itu fix dengan muslim. Jadi, ada muslim juga. Jadi, ada muslim juga. Jadi, ada muslim juga. Jadi, ada muslim juga. Jadi, dari diverse kewaktu inilah awalnya. Dan kedua, dengan adanya perusahaan publik. Kita merekrut karyawan melihat dari sisi capacity dan capability. Bukan dari sumberan. Nah, maksud saya apa yang melatar, itu yayasan itu mulai dibuat oleh siapa ini? Dari Bapak atau dari Bapak? Jadi, saya adalah founder-nya. Oh, Pak Robert founder. Jadi, melihat latar belakang keluarga dan juga dari sisi karyawan-karyawan kita. Yang sudah seperti keluarga besar. Dan banyak event-event kita sendiri. Dan di tahun 2005, itu saya sama Komunal, sama apa, kita punya serikat pekerja dan management. Kenapa kekeluargaan yang dengan yang diverse ini. Enggak membentuk sebuah yayasan untuk melakukan pelayanan dua. Jadi, kita rasa kekeluargaan kita sudah sangat baik. Dan sudah saatnya kita melakukan pelayanan dua. Bahwa misi ini akan tinggal kita ini untuk keluar. Nah, Pak Robert ini kan saya, kalau tidak salah, Pak Robert ini terlibat secara awal. Pemutukan diaspora ya. Saya secara aktif dengan Pak Dino ya. Ceritanya gimana ya, Pak? Ceritanya, waktu itu Pak Dino ada celoso dagas untuk membuat kongres diaspora. Dan waktu itu, kata diaspora itu sangat asing. Asing sekali. Asing sekali. Itu kan tidak pernah negara. Betul. Jadi, dari saat itu, dengan IPRI beberapa kali oleh Pak Dino, dan kami mengerti, misi-misinya yang luar biasa. Ternyata, diaspora itu adalah orang Indonesia yang tinggal di luar biasa, atau membutuhkan hati terhadap Indonesia. Dan kami sangat berhubung, serta memang menilai salah satu asing bangsa yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana diaspora ini hubungannya sehubungan dengan yayasan yang Pak Robert dibuat? Sejalan atau bagaimana? Sejalan sekali, kami sangat men-support. Karena memang misinya sama, ya. Yaitu ikut Indonesia. Dan khususnya di dalam semangat bineka kembali kali ini. Karena orang-orang Indonesia yang berada di luar biasa itu sangat diverse. Dan organisasi yang dibentuk pun itu juga sangat diverse. Dengan demikian, kami rasa sangat baik untuk berjalan tersebut. Nah, sekarang gini. Yayasan Pak Robert itu dibuat sebelum adanya diaspora ya? Betul. Yayasan kami dibentuk tahun 2005. Jadi, selama ini apa yang dilakukan oleh Yayasan ini Pak? Yayasan kami itu, yang setiap hari kami ke media. Media? Media berita online. IANnews.com I-A-N-N-news.com Oke, tujuannya. Jadi, tujuannya adalah memberitakan sitra positif Indonesia. Memberitakan sitra positif Indonesia. Dan kedua adalah, kami menyediakan 500, ada ruangan di 500 perusahaan. Jadi, kami beritakan itu supaya bisa membantu tenaga kerja orang Indonesia. Betul. dan juga, kami setiap minggu, itu membuat senang. Tujuan berapa ke-4 dan 2 minggu sekali itu di HI, di budaran HI di depan Grand Indonesia, kami membuat zona sehat harmonis di dalam KVD. Tujuannya adalah, kita bisa berdoa bersama sebelum senang. Jadi, hanya kita namakan zona sehat harmonis. Dan selain itu, kami membuat festival setiap tahun. Itu Aki Pelago Fest. Apa namanya? Aki Pelago Fest. Aki Pelago. 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 Pelago Fest. Artinya? Artinya, itu adalah festival kreatif dan budaya di Indonesia. Diadakan di Jakarta? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Karena kita founded-nya di Tangerang. Oke. Jadi, kita adakan setiap tahun di Tangerang. Dan beberapa kali diadakan di Jakarta. Dan festival ini ada perlombaan pemer, perlombaan pisan, dan juga pameran fotografi. Dan juga ada pegelaran dari kulit-kulit sekolah dari TK sampai di Indonesia. Dan kalau saya tidak salah, Pak Robert dengan Ibu Vivi Manang ini yang mempelopori dinner, dinner, banquet dinner waktu di diaspora di Jakarta ya. Yang mengaturin ya. 100 dollar per orang ya. Berjajah tuh. Charity. Charity. Charity galah diner lah ya. Wow. Jadi, rupanya memang itu sudah bukan hal yang asing. Sudah biasa, Pak. Bukan kayak gitu juga. Karena, Charity galah diner yang tahun kemarin suatu kongres diaspora kekuang. Yang pertama. Pertama dari tinggalan diner. Tapi berhasil sekali ya. Berhasil sekali. Berhasil sekali. Ya. Kami membawa chef. Yono. Chef Yono. Ya. Dan juga empat chef dari Australia. Wow. Jadi, untuk pisanal tiapnya lumayan untuk? Sudah. Kami membawa empat chef itu untuk create menu-menu baru di Indonesia. Ya. Ya. Wow. Pak Robert ini banyak orang Tiongpa. Ya. Business man. Even mungkin company-nya mungkin jauh-jauh lebih-lebih besar barangkali ya. Tapi tidak mempunyai hati seperti Pak Robert. Gitu ya. Apa sih yang melakukan belakang itu? Bisa begitu sampai begitu ini? Apa ada mimpi tiba-tiba bangun terus ada isinya ini? Atau ada poseksi untuk gimana? Saya kira banyak yang sudah melakukan. Mungkin Pak Wujud masih belum sempat untuk melihat yang lainnya. Ya. Jadi, dan saya kira suku Tionghoa ini merupakan salah satu suku di Indonesia. Ya. Dan tentu suku Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia. Ya. Dan sejak Bistur, ya. Itu sudah membebaskan untuk belajar bahasa Mandarin. Ya. Sekolah Mandarin berkebaran di Mandarin. Ya. Jadi, pengakuan sampai Implek pun sudah menjadi Hari Libur Tansional. Ya. Jadi, saya kira sudah saatnya. Itu orang-orang Tionghoa menunjukkan rasa cinta dan akhirnya. Karena memang kita sudah dilakui dengan orang-orang Tionghoa. Ya. Oke, Pak Robert. Jadi, teman-teman itu sedikit perbincang-bincang kita dengan Pak Robert Mana. Nah. Beliau adalah kondol misi ini di Atlanta. Ya. Dan Jakarta. Dan Sydney. Dan rupanya juga yang terlibat dari awal. Mulai dari diaspora. Terbentuknya aja sekolah sampai sekarang. Untuk aktif, terlibat, ya. Terlibat, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.